Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara investasi aset kripto di aplikasi TokoKripto. Jadi kita akan bahas bagaimana cara membeli dan menjual koin kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, dan lain-lain menggunakan TokoKripto. Oke langsung aja ya kita masuk ke aplikasi TokoKripto-nya. Dan disini aku sudah login ya. Jadi buat kamu yang belum punya akun TokoKripto bisa daftar dulu aja. Untuk buat akun TokoKripto sudah saya buatkan di video sebelumnya ya. Bisa kamu cek aja. Dan jangan lupa masukkan kode referral ini saat mendaptar agar mendapatkan diskon fee transaksi di setiap pembelian kripto. Oke jika sudah punya akun langsung aja pertama kita bahas cara membeli koin kriptonya. Silahkan masuk ke menu dompet di sebelah kanan bawah. Nah untuk membeli koin-koin seperti ini yang ada di dompet aku, prosesnya lumayan ribet ya. Jadi silahkan simak terus video ini sampai selesai. Jadi kita kembali lagi ke bagian paling atas di menu dompet ini. Kemudian klik setoran. Silahkan pilih yang IDR atau Indonesia Rupiah yang ini. Selanjutnya kalian bisa top up IDR-nya menggunakan apa ya. Kita coba klik. Nah disini bisa kalian pilih ada transfer bank. Kemudian e-wallet juga ada. Silahkan pilih aja mau yang mana. Misalkan aku mau pakai beri aja. Dan nanti akan muncul nomor virtual akunnya. Untuk cara transfer virtual akun ini bisa dibaca-baca ya. Di bawah sudah disediakan untuk tutorialnya. Jika sudah paham langsung aja kita salin nomor virtual akun. Di sebelah sini ada opsi untuk salin. Jadi kita salin dulu. Kemudian kita coba transfer ke virtual akun ini sebesar 200 ribu ya. Biar tidak terlalu lama aku skip aja transfernya ya. Dan ini bukti pembayaran virtual akun menggunakan BRI sebesar 200 ribu untuk top up IDR di toko kripto sudah berhasil. Kemudian kita kembali lagi ke menu dompet di aplikasi toko kripto. Geser ke bawah. Nah sekarang disini ada saldo IDR sebesar 200 ribu. Agar bisa membeli koin kripto kalian harus convert dulu ya uang rupiah ini ke BIDR ataupun USDT. Kita coba convert aja ke USDT biar banyak pilihan pembelian koinnya. Jadi dari sini kita masuk ke menu pasar di bawah. Klik pencarian. Kemudian silahkan ketik aja USDT garis miring IDR. Pilih yang ini. Kemudian kita klik beli di bawah. Nah aku mau beli semuanya aja ya untuk USDT dari 200 ribu itu. Kita pilih yang 100%. Maka nanti akan jadi 13,2 dolaran. Dan langsung aja kita klik beli USDT. Silahkan tunggu sampai proses pembeliannya selesai ya. Di bawah ini masih menunggu. Kita tunggu aja sampai hilang dan transaksinya berhasil. Oke setelah menunggu beberapa saat koin USDTnya sudah berhasil terbeli ya. Jadi kita kembali lagi ke menu dompet. Geser ke bawah. Nah disini USDTnya sudah berhasil ya. Terbeli sebesar 13 dolaran. Atau sekitar 200 ribu. Sekarang tinggal belikan aja USDT ini ke koin kripto yang kamu mau. Bebas mau beli apa silahkan cari aja. Jadi kita masuk lagi ke menu pasar. Klik pencarian di atas. Nah misalkan aku mau beli Bitcoin aja. Jadi kita ketik BTC garis miring USDT. Seperti ini. Untuk koin lain silahkan sesuaikan aja ya. Silahkan misalkan Ethereum ketik aja ETH garis miring USDT. Seperti itu. Jika beli Bitcoin nanti akan masuk ke tampilan grafiknya. Kalian bisa lihat ya pergerakan harga Bitcoin dalam beberapa waktu. Oke jika sudah yakin untuk membeli Bitcoin langsung aja kita klik beli. Kemudian disini silahkan tulis mau beli berapa buah Bitcoin. Atau berapa dolar ya. Untuk minimal pembeliannya kalau gak salah itu sekitar 10 dolar ke atas. Kita coba ketik di 9 dolar. Dan iya gak bisa ya. Untuk minimalnya itu 10 dolar. Jadi karena aku punya 13,4 dolar. Mungkin kita belikan aja semua ya. Kita klik aja 100%. Dan silahkan pilih beli Bitcoin. Oke proses pembeliannya sudah selesai. Kita coba lihat di dompet. Nah disini Bitcoinnya sudah bertambah ya. Ada 200 ribu penambahan. Namun tadi aku lupa sebelumnya yang pasti ini sudah berhasil ditambahkan kesini. Oke jika sudah terbeli silahkan kalian tunggu aja sampai harga Bitcoinnya menuju antariksa. Kemudian misalkan nanti setelah Bitcoinnya sudah harganya naik. Dan kalian ingin menjualnya. Dan ini adalah cara menjual koin kripto di aplikasi Toko Kripto. Oke misalkan aku mau menjual lagi Bitcoin ya. Yang tadi biar familiar aja. Jadi kita masuk ke menu pasar. Di pencarian silahkan cari BTC garis miring USDT. Untuk koin lain namanya silahkan menyesuaikan. Cari aja singkatannya. Oke langsung aja kita klik jual di bawah. Silahkan tuliskan mau berapa Bitcoin yang mau dijual. Atau berapa dolar. Misalkan aku jual 13 dolar aja ya. Atau sekitar 0,0044 BTC. Kemudian kita klik aja jual BTC di bawah. Oke jika sudah terjual menjadi USDT. Selanjutnya kita masuk lagi di pencarian yang tadi. Kali ini kita cari USDT garis miring IDR ya. Biar cepat. Kemudian kita klik jual. Nah disini aku punya 12,8 dolar. Kita jual aja semuanya. Klik jual USDT. Oke dan kita tunggu aja sampai proses penjualan USDT-nya selesai. Oke jika sudah kita masuk lagi ke dompet. Nah disini ada IDR atau Indonesia Dalam Rupiah sebesar 193 rupiah. Hasil dari pencairan USDT tadi. Kita langsung aja cairkan ke rekening ya. Untuk cara mencairkannya seperti apa. Jadi kita geser aja ke atas. Pilih penarikan yang ini. Untuk uang fiatnya kita pilih yang IDR. Kemudian di halaman ini silahkan masukkan aja nomor rekeningnya ya. Atau nambah baru juga bisa. Kebetulan disini aku sudah menambahkan 2 rekening. Misalkan aku pilih yang beri aja. Kemudian silahkan masukkan nominal yang mau dicairkannya. Disini ada 193 ribuan. Jadi kita tulis aja 193 ribu. Dan untuk biaya penarikannya itu adalah 10 ribu. Oke jadi aku sarankan untuk transaksi disini agak besar ya. Karena untuk penarikannya cukup lumayan biayanya. Jadi nanti yang akan diterima adalah 183 ribu. Kita klik lanjut. Kemudian nanti akan masuk ke halaman yang seperti ini. Silahkan klik aja konfirmasi. Nah disini kalian harus verifikasi ya. Ada verifikasi email, nomor handphone, dan juga Google Authenticator. Silahkan verifikasi aja semuanya. Mungkin kita skip aja biar cepat. Nah jika semua kodenya sudah berhasil dimasukkan seperti ini. Langsung aja kita klik kirim di bawah. Dan proses pencairan kripplenya sedang diproses. Silahkan tunggu aja sampai masuk ke rekening kalian. Dan tidak sampai 1 menit prosesnya sudah selesai ya. Ini bukti transfernya sudah masuk ke rekening beri aku. Oke jadi mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan cara investasi kripto menggunakan aplikasi toko kripto. Semoga videonya membantu. Jangan upah lagi ke kalian yang suka dengan videonya. Dislike aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.